Halo guys jumpa lagi di motoset TV Oke guys dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang perjalanan menuju Tawangmangu guys menggunakan unit karimun ini start dari ini sarangan ya nah ini dia telaga sarangan hotel tercetik yowis langsung aja kita start dulu tutup jangan lupa bro bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah 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 HP dompet kita pakai signal starter bawahnya dingin guys padahal panas ini cuaca air tapi Hawaii dingin ya karena daerah kegunungan sih guys tak cek HP dompet sebelum meninggalkan lokasi HP on-lock TNK aman Oke nyalakan nasi dulu nanti ketika kita nanya baru kita matikan nasi ya Nah jadi wajib matikan nasi ini mobil 1000 cc muatan 4 orang dewasa terus bagasi Pajuhiro matikan nasi Innova Penter matikan nasi semua Oke guys kita langsung keluar over 1 emprik lepas tengah kopling gas-gas keluarnya lewat sebelah kiri nah awas pantat belakang depan kanan Oke nice nah terima kasih aman nah ini kita pakai bisa dulu kita ke kiri kopling penuh rem nah nah ini baru kita ke kanan luar lagi nah ini kalau penuh kita pakai di atas kayak dulu zamannya Gijang ya ini mau ke mana ini Oh mau pakai parkir ya penuh nggak bisa parkir ya kita tunggu bryo nya dulu Oke oke lanjut lagi nah ini kita keluar dari sarangan sarangan nice Oke sudah mulai memasuki jalan-jalan yang menanjak nah ini kalau parkir penuh disini ke sebelah kiri Nah dulu pakai kiri jalan-jalan yang menangkap nah ini kita turun dulu habis gitu nanjak terus mecok ke kiri ini parkir disini di sini waduh tapi guys awas rem jaga RPM jangan sampai lebih dari 30 eh 33.000 ini tak nyalakan lampu speed ya biar kalian tenang lihat deh sebenarnya enggak usah karena masih siang untuk keperluan konten tengah kiri bisa kalau orang lokal ya tapi kita lurus aja lewat jalur utama guys nah ini guys jam berapa ini 9.48 jam 10 kurang ya makin rame nih makin siang makin rawame guys nah untuk tutorial yang mengarah ke telaga sarangan sudah tak buat dan kalian ketik aja sarangan Karimul mutusat harga masuk eh HTM 20.000 guys dewasa ya nah ini kita mulai menanjak pakai gigi 2 dulu ya pakai gigi 2 RTM dijaga di atas 2000 ini kita kesalangan yang kedua kali pakai mobil 1000cc ya jadi ini untuk pembuktian kita nggak bawa mobil yang sisi besar nggak perlu lah ini kalau yang sisi kecil aja bisa otomatis sisi besar pasti bisa kalau bawa Innova bawa pacernya ya ya wis wajar nggak ada seninya guys tapi kalau bawa 1000cc baru berseni guys mobil 1000cc bisa kok mobil lain nggak bisa kan aneh ayo mas semangat mas semangat mas nah ngontel ditanjakan hati-hati bisa ambilin guys orang-orang yang sama skincare yang bawa yang pas menil200 orang ini langsung diadapkan dengan tanjakan oper2 gas polはいi-hati-hati-hati-hati-hati-hati-iakata-hati-hatk tubuh-hati-hati-hati-hati-atak foto-hati-hati-hati-hati-hatmat sittem Nah ini kita ke Tawangmangu, Tawangmangu ini terkenal dengan tanjakan yang panjang Jadi banyak mobil kehabisan nafas guys Jadi jangan sampai ngoper gigi di gigi tinggi Sebenarnya lebih ekstrim canggar Cuman Tawangmangu ini gak ekstrim landai, cuman panjang gini Nah itu harus naik, nanti yang bikin kehabisan nafas Apalagi depannya ada bus kayak gini ya, pelunuk-pelunuk kayak gini Kita yang mau distribusinya harus punya teknik khusus Ada momen ancang-ancang, momentum Itu yang harusnya bisa menambah power Kalau ada kesempatan kita salib dulu lah Ini kampung Susu Oh mbaknya mau ke kampung Susu guys Nah kita di belakang bis ini guys Mau nyali pun kesulitan Nah pantang RPM aja padahal Main gigi 2, RPMnya 2,5-3 ribu Nah ini guys Ini guys Ini guys kita salib guys Kita salib guys Kalau tahun lalu ketemu penter kelunak-kelunuk guys Sekarang ketemu bus kelunak-kelunuk guys Jadi ya kalau pakai seribu sisi ya Ngoyol, lihat belakang nyalip semua Gak sabar guys memang guys Ditanjakan itu gak boleh kelunak-kelunuk Harus sakit-sakit-sakit Pakai ancang-ancangnya tel sampai belakang itu Nah itu soalnya Memang harus kacik ditanjakan itu Gak boleh kelunak-kelunuk Jadi kita harus sadar diri Sadar posisi Dan sadar rai guys Nah kita kasih jalan guys L-sapetnya ini Ini mesin Pajero 2,500 dusro Ya otomatis wash Kita over ke 3 guys Depan tanjakan ya Dari sini kita over ke 3 Gak ngobot Cepat 50, RPM hampir 3 ribu Guys sudah mentok ya Nah ini RPM hampir sudah mulai turun Dari sini oper ke 2 Nah itu telaga sebelah kiri guys Telaga sarangan Nah ini ada rooftop-rooftop Cafe-cafe Depan itu lihat tanjakan toh Nah dari sini kita over 3 Terus langsung swos Coba Nah dari sini kita swos Kurang ngebut tadi guys Ayo kita harus over ke 2 Dari sini Tes yang kiri ya biarkan Si elok ini susu ini nyalip Nah kasih jalan Jadi gini loh guys Kalau kalian gak kuat itu minggi loh Oper 1 Pakai DG1 Nah Jadi sadar diri Sadar posisi Sadar rai Nojois gak kuat Luh nak pelunuk Nenteng-nentengi jalan Itu namanya Menghambat orang lain Nusah noong Kalian gak sadar diri Kalau sudah Kelihatan gak kuat Segera ringgir ngeriting Kasih jalan yang Nah ini motor-motor Kasih jalan aja Nah kita gak kuat Ya weh sadar diri Mobil 1000 cc Nah omong itu aja Guna klunuk Yang diesel itu Elok Memang tanjakannya ya gini Panjang Tur terjal Nah ini kita belok ke kiri Ada jembatan Jembatan kecil Nah ini biarkan nyalip dulu Yang sebelah kiri ini Ada Hyundai Kita over kedua Nice Seperti itu guys Kita sudah memasuki Karya Tawang Mangu ini OTW Oke Ada bergantungan Binus 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 Nah ini kita pertahankan gigi Dua dulu ya Supaya bantuan Jendrik juga Sebenarnya yang paling Menakutkan itu adalah Turunannya Kalau nanjaknya Insya Allah bisa Kalau turunannya itu Yang kita harus ekstra Soalnya ngebut kan Ngebut Remnya harus Pandir Memainkan rem Rem Lepas Rem Lepas Biar jatuh Blok Yang lebih menakutkan itu Turunannya Bukan panjakannya Kasih klakson dulu Ini mau kemana Antri Mungkin itu ada Risto Oh terangkasarangan Khusus Rada 2 Oh jalur Rada 2 Nah depan itu ada Tanjakan Jadi kita Pakai gigi 2 Karena pakai gigi 3 Gak bisa ada momentum ya Kita halang motor-motor Jadi pakai gigi 2 aja Rp3.000 Gini dipanteng Jangan sampai lebih Nice Seperti itu guys Nah pakai gigi 2 Kayak gini Rp3.000 Saya kumpul aman Aman ya Aman guys Ini nanti Tak buatkan 2 pers Soalnya panjang Dari sarangan Ketawangmangu Sekitar Sengah jaman lah Sengah jam naiknya Nah ini Belok ke kanan Terus langsung nanjak Tambah gas lagi Oke Oke Lihat diesel depan aja Kelunak-kelunung guys Gak kuat Memang Takannya panjang ini Diesel itu Kelunak-kelunung Dan ini Mobil LCG C1000C Pasti butuh tenaga yang Sangat-sangat Butuh tenaga yang Sangat-sangat Ekstra gitu guys Oper 2 dulu Biar tenaga yang Nampol Jadi pakai gigi 2 Dan 3 2 aja guys Saranku ya Pakai gigi 2 2 aja Belakang ada dari Innova Innova mah enteng Nomor 4 terus Ya-ya Tak serantan guys Nah ini agak panjang Panjang ini Oper ketiga Di belakangan ini Ada Musola Kita send kanan Iya Ini kayak Editor ya Kayak editor Tapi ini naik Oper kedua Jadi kalian harus Hati-hati Sebelakangan itu Innova nempel Harusnya Kadar diri Nah Biar Innova Nyalin begini Nah Yang gak kuat Sadar diri Sadar posisi Dan sadar air Belakang Innova Ada Pajiru Aduh Aja Banyak tol guys Ya jalan menghalangi guys Sungkan Kasih Kasih jalan Dik aduk Dik aduk Tenang Nah Mereka kehalang Motor-motor guys Kita coba Oper 3 Biar atasnya Gak terlalu tinggi Karena ini turunan dikit Ingat saya Ini langsung Neguk ke kiri Tadi Ada tanjakan ke kiri Tadi Tuh ya Tanjakan ke kiri Nah Awas Kita geser ke kiri Oper 2 dulu Nice Nah Ini dia guys Tentu Keren Sawang Bangun Nissan Ini jauh guys Dari Surabaya Andai dekat Kenapa Semuanya Nggak dulunya Terus guys Saking Waduh 4 jam Dari Surabaya 3 jam Kalau patas Ubud Nah Oh bukan Fajiru guys Nissan Navara Bayangnya Nah itu Sebelah kanan Ngopi Sambil Lihat Pemandang Depan ini Ingat Langsung Naik Naik Ya Habis Gini Ingat kiri Terus langsung Lanjak Naik Ingat Nanti setelah Tinggungan Panjang 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 ini Kita Nggak bisa Momentum Soalnya Gini Wajin Nggak bisa Momentum Swash Nah Gini Loh Ini yang Bikin Kita Agak Kurang Kuat Agak Kurang Kuat Innova Sudah Nempel Nah Gitu Guys Disalip Guys Kita juga Ikut Nyalip Sebenarnya Tapi Dikungan Itu Nah Kita Salip Nanggar Marka Soalnya Memang Harus Ngebut Ini guys Di atas 3000 Bentar lagi Nangjak Nikung Meco Gini Siap Siap Nah Perhatikan Marka Perhatikan Marka Kuat Soalnya Rp3.000 Itulah Pentingnya Momentum Makanya Sopir LCG Tekniknya Lebih Bagus Sopir Innova Soalnya Dia Tahu Momentum Kalau Sampai Telat Momentum Bahaya Nah Kayak Gini Ya Nanjak Habis Menggok Kiri Ngecok Langsung Nanjak Kita Digitikan Kebesaran Siap Siap Koper Kedua Satu Dua Tiga Koper Dua Sengah Koper Buka Gas Langsung Tonjok Seret Nah Gini Caranya Nah Kalau Yang Biasa Pakai Diesel Panther Innova Pajero Enggak Biasa Pakai Ini Ayo Kalian Kabut Ayo Ngobrol Cak Ini Tanjakan Nah Kayak Gini Lihat Elep Depan Itu Ngos Ngos Diesel Apalagi Kita Am Siong Guys Am Siong Guys Loh Tetap Pertahankan Mulai Lemes Ini Gigi Dua Azad Biar Yang Belakang Kasih Jarak Setengah Buka Gas Nice Nah Oper Kedua Nah Ini Tadi Tidak Kuat Gigi Dua Harus Pakai Gigi Satu Harus Cepat Ngoper Gigi Satu Habis Di Hoper Mas Dua Lagi Lihat Gini Lemes Nah Lihat Innova Duga Mas Mas Ngaropi Karimun Waduh Ini Mobil Sg 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 Alamat Sg 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 Belajaran Ini Kan Kesannya Gitu Iya Soalnya Depanku Ini Aku Gak Bisa Momentum Kalau Depanku Gak Ada Ini Aku Bisa Momentum Swos 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 Kilo Jadi Rodok Pange Lih Ya Gigi Dua Tetap Siap Siap Oke Tanjak Oke Tanjakan Panjang Kita Salih Ditanjakan Warimun Menyalih Ditanjakan Swos Kan Swos Soalnya Momentumnya Pas Kita Harus Tahu Nah Lekas Keada Halangan Innova Lewat Innova Belakang Bentar Mas Dilewati Kita Bukan Kita Lewat Innova Innova Send Kiri Biar Masuk Ayo Cacak Ini Cacaku Kodok Beda Diesel Tempel Cata Pak Harimun Gak Bisa Bisa Kalau Innova Saya Berani Nempel Ini Mobil Top Rajanya Diesel Gak Pernah Innova Melorok Gak Pernah Maka Saya Berani Nempel Kalau Merek Yang Lain Diesel Yang Lain Wah Gak Berani Kecuali Pajero Fortuner Kalau Ini Mobil Top Wani Nempel Ini Wani Guys Ini Mobil Bagus The Best Hopper Tiga Belakang Ada Navara Navara Ini Sungkan Gimana Kalau Di Belakang Navara Kurang Menjual Di Belakang Innova Kan Keren Tarimun Di Belakang Innova Tarimun Nempel Innova Keren Over 2 Gak Gap Gap Waduh Kurang Sos Mungkin Dia Santai Tapi Kita Tempel Kenapa Kita Tempel Soalnya Saya Yakin Innova Pasti Kuat Over Ketiga Ini Turun Habis Turun Terus Nanjak Kalian Harus Hafal Medannya Habis Turun Gini Terus Ada Tanjakan Mbak Isar Fira Sampai Di Wolak Wali Apu A Tengah Sampai Dari Sini Oper Kedua Dulu Kita Lihat Tanjakannya Oh Ya Bener Berarti Kita Oper Kedua Bener Pakai G2 RBM 4000 Kasian Sebenernya Tapi Gak Koko Demi Menempel Innova Dari Sini Oper Ketiga Coba Buka Gas Bisa Nah Harus Paham Tekniknya Pelan Pelan Ngoper Ngoper Gigi Nah Kalau Sering Gontak Ganti Mobil Pasti Harus Paham Ya Karakter Tiap Mobil Itu Beda Beda Bawa Karimun Bawa Innova Beda Jadi Kalian Harus Paham Nah Ini Turun Jalur Awang Mangu Ini Memang The best Tanjakannya Landai Semua Tapi Panjang Nah Itu Yang Bikin Gedan Dapang Oh Ini Nanjak Siap Siap Oper Kedua Dulu Tengah Buka Gas Jangan Sampai Telat Ngoper Gigi Itulah Kita Pandangan Harus Jauh Kedepan Lihat Tanjakannya Itu Wih Ditempel Navara Ini Guys Aku Sip Pengen Nempel Innova Dasan Kiri Kasih Jalan Ternyata Navara Kewon Teng Gaj Loh Suwos Oh Tera Gaj Navara Navara Doppel Cabin Iya Ini Santera Waduh Itu Sebelah Kanan Gaj Rombongan Gaj 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 Kita Salih Paj Gaj Oke Soalnya Aku Di belakang Bensin Posisi Dia Pelan Banget Itu Bahaya Aku Sedang Asili Rasi Ini Sedang Rombongan Converse Diesel Ya Maklum Karimun Kan Rombongan Diesel Itu Sebenernya Loh Tampak Waduh Tapi Bensin Ditanjakan Gini Lemot Lihat Belakang Itu Loh Belio Ini Sudah Lemot Oper Dua Tengah Buka Gas Ayo 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 Salih Scoopy Dulu Habis Nyalip Ada Momentum Oper Tiga Buka Gas Tonjok Langsung Swos Nah Ditanjakan Langsung Aja Ajar Jadi Tidak Bikin Was Was Yang Belakang Kasian Kita Jangan Merepotkan Orang Ini Turunan Macet Tenang Rem Lepas Rem Lepas Semuanya Nyalip Kita Ikut Nyalip Yuk Kanan Oh Tidak Bisa Ada Semacam Carry Carry Nanti Ini Tak Potong Part 2 Mungkin Ya Sekitulah Part 1 Nanti Tak Sampung Lagi Di Part 2 Kalian Saksikan Ya Ini Convoy Diesel Trio Diesel Zero Lu Oke Guys Bye Bye Part 2 Saksikan Saksikan Saksikan